Intro Hairil Anwar warga desa Pulau Sejuk, kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara, tewas di tempat usai disambar kereta api. Dari rekaman video amatir warga, terlihat korban terkapar tidak jauh dari rel kereta api di desa Sumberpadi, kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara. Satantas Polres Batubara bersama dengan warga langsung membawa korban ke rumah sakit umum daerah guna dilakukan visum. Menurut dokter instalasi gawat darurat atau IGD, Taufik Rahman, korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban mengalami luka parah dan patah tulang. Salah seorang keluarga korban, Syuhada Mustafa, mengaku korban meminta izin untuk mengantarkan temannya dengan mengendarai sepeda motor ke desa Sumberpadi. Saat menuju pulang, korban tertabrak kereta api. Barang bukti sepeda motor milik korban kini telah dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi korban waktu datang sudah dalam keadaan sudah meninggal, kemudian waktu hasil pemeriksaan bagian luar banyak ditemukan luka-luka seperti luka mulai dari kepala, kemudian dibelinga, didadak, sampai di perut sebelah bagian kanan. Untuk bagian anggota gerak bagian atas sebelum kanan mengalami luka-luka lecet, kemudian patah pulang, sedangkan di bagian kaki bagian bawah ada dijumpai luka terbuka. Dari Batubara Sumatera Utara, Soleh Pelka, melaporkan. Terima kasih telah menonton!